Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi tips bagaimana cara melakukan operasi pembagian dan mengalihkan dengan cepat di program Microsoft Excel kita. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengalihkan data ini dan juga membagikan data ini. Sebagai contoh atau perbandingan, saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan satu per satu. Kalau kita bisa cek pada formula bar-nya seperti ini, saya melakukan pengalian satu per satu, maka nanti hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk pembagian, saya sudah bagikan satu per satu, nanti hasil nilai pembaginya seperti ini hasilnya. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak perlu kita klik satu per satu selnya, apalagi kalau datanya banyak, itu tentu sangat lama ya. Jadi langsung saja kita lakukan pengalian dengan cepat, dengan menggunakan rumus produk. Jadi untuk melakukan pengalian dengan cepat, kita ketikan sama dengan produk. Buka kurung, langsung kita blok saja data yang ingin kita kalikan seluruhnya. Kemudian kita enter, maka kita sudah mendapatkan hasil pengalian atas seluruh data ini, yaitu 2880. Nilainya sama dengan yang di bawah ya teman-teman. Lalu bagaimana untuk pembagian? Untuk melakukan pembagian dengan cepat, kita ketikan sama dengan, lalu kita klik saja untuk data nilai yang ingin kita bagi. Atau data pertamanya, kita klik, lalu kita ketikan garis miring, ini adalah lambang pembagi. Oke, kita bagikan dengan rumus produk, kita masukkan rumus produk, kemudian buka kurung, langsung kita blok saja data sisanya, yaitu data yang kedua sampai yang terakhir. Yang pertama tidak perlu kita blok, habis itu kita enterkan, kita enter lagi, nanti hasil pembagian seluruh data ini sama ya, 2,60. Seperti itu teman-teman. Jadi, begitulah tips untuk mengalihkan dan membagi dengan cepat di program Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.